Intro Akibat dari penutupan paksa festival Sekanak Lambidaro dan adanya surat edaran dari Wali Kota Palembang untuk melakukan penertiban tenan-tenan yang ikut berpartisipasi dalam event festival Sekanak Lambidaro di hari kedua membuat pedagang harus gigit jari Pasalnya banyak pedagang mengeluh mengalami kerugian yang cukup besar Hal ini disampaikan oleh salah satu pedagang yaitu Lina yang merupakan pedagang model mercon Kalau rugi pasti rugilah karena tidak menyangka akan ditutup jam 11 pagi Kalau melihat kondisi kemarin yang ramai, saya dan beberapa teman sesama pedagang ini menambah jumlah stok bahan yang untuk dijual Katanya kepada wartawan infosumsel.id minggu kemarin 6 Februari 2022 Lina membenarkan adanya penertiban hal ini dikarenakan banyaknya pengunjung yang melanggar protokol kesehatan Lina melanjutkan bahwa dirinya tidak menyangka bahwa hari ini akan ada penutupan tenan jam 11 pagi hari di hari kedua festival Sekanak Lambidaro tersebut Baru terima surat edarannya tadi pagi, kemarin menyiapkan 500 porsi dan habis Jadi untuk hari ini menyiapkan seribu porsi Yang artinya untuk masalah ini kita rugi 500 tetapi tidak bisa nuntut ke siapa-siapa Jadi ya sudah terima saja daripada kena denda Info Lina Selain itu Lina menjelaskan jika para petugas sudah melakukan penertiban area Sekanak Lambidaro pada jam 11 pagi Dirinya dan sejumlah pedagang lainnya hanya bisa gigit jari Yang pasti menurutnya modal yang dikeluarkan di hari tersebut belum bisa tertutupi karena pembatasan ini Terima kasih telah menonton!